Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadhan 13 tahun sebelum hijrah Pada saat itu beliau sedang bertahanus di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur beberapa kilometer sebelah utara kota Mokmah Mengangkatannya sebagai Nabi ditandai dengan turunnya Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali Quran Surah Al-Alam ayat 1 sampai 5 Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah yang pemurah Yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Setelah itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Agar berda'wah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia Kemudian turunlah wahyu kedua Quran Surat Al-Mudasir ayat 1 sampai 7 Kemudian mulailah Beliau berda'wah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran Surat As-Syu'arah ayat 240 Yang artinya Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat Sejak itulah Nabi Muhammad SAW mulai berda'wah kepada keluarga dan para sahabat terdekatmu Pada periode awal Kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain Siti Khadijah Istrinya Sebagai wanita pertama yang masuk Islam Lalu kemudian sepupunya Sayyidina Ali bin Amitul Dari kalangan anak-anak Zaid bin Haritsah Sebagai orang pertama yang masuk Islam Dari kolongan hamba sahari Dan Abu Bakal Sidiq Sahabat Selain itu Ada dua paman Nabi Muhammad SAW Yang menolak dakwah Nabi Yaitu Abu Talib Dan Abu Lahab Mereka tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya Sampai kemudian meninggal dunia Tetapi Mereka memiliki sikap yang berbeda Terhadap dakwah Nabi Abu Talib membiarkan Nabi Muhammad menyebarkan dakwahnya Bahkan melindunginya Dari gangguan Dan ancaman pembesar Quraish Sedangkan Abu Lahab Sangat menentang dakwah Nabi Bahkan mengancam Dan berniat untuk Membunuh Nabi Muhammad SAW Allah abadikan Cerita Abu Lahab Dalam surat Allah Selama tiga tahun Nabi Muhammad SAW Berdakwah secara sembunyi-sembunyi Terima kasih telah menonton!